udah matang nih ini adalah steam ikan tuna ya sama tomat aduh ini steam bener-bener nikmat banget ya style Chinese apalagi kalau diirisin cabai di atasnya lebih nikmat ya Nah ini adalah resep steam ikan ini seperti ikan tuna ya Tuna besar jadi ini sudah di belah-belah menjadi tipis-tubis kayak gini dan masanya cuma satu dan ini kita tambahkan udah aku cuci bersih ya kita tabur sedikit garam ya sedikit garam sedikit merencah udah gitu aja terus kita lumur sedikit lemon atasnya ya gini kita kukus aja ya nanti siapkan wadah kembang banget taruh dibawahnya buat ganjel aku akan taruh di bawahnya juga buat ganjel ya kita tambahkan tomat di sebelahnya tambahkan bawang putih di atasnya nah soal kecap asin sama minyak panas nanti terakhir aja kita tambahkan tomat ya gitu aja sekarang kita steam selama tujuh menit ya ini steam ikan apa tuna ya ini versinya scar Hai kemudiannya udah bikin ya kita buka terus kita steam ikannya selama tujuh menit ya nah ini ikannya udah mateng ya jadi aku akan matikan oke terus satu wajan aku akan buat sosnya oke aku akan buka minyak panas dan kita akan taruh tomat ini kita matikan kompornya kalau kita kayak gini oke kita siapkan kecap asin kita buka minyak panas banget nah kita taruh seperti ini di atasnya ya ya panasnya hai 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 oke kita taruh kecap asin Hai yang nyami-nyami tangkat warnanya keren banget ya seger udah matang nih ini adalah steam ikan tuna ya sama tomat aduh ini steam bener-bener nikmat banget ya style Chinese apalagi kalau diirisin cabai di atasnya lebih nikmat ya tuh kan wow keren banget ini simpel banget style Chinese I love you all bye bye I love you all